ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dokter lampu TV pada video kali ini kita tidak nyervis ya ataupun review akan tetapi kita akan unboxing paket dari JLC PCB seperti apa isinya dan isinya apa aja disini kita langsung bongkar ya ini kemarin pesanan satu bulan yang lalu kita pesen PCB dan alhamdulillah hari ini sudah datang ya lor ini tadi pajaknya seratus belapan puluh berapa tadi dan nilai barang ini karena sampel 45 ya 45 dolar itu pajaknya seratus lapan puluh ribuan isi paketnya seperti apa dapat kardus dari JLC seperti ini isinya apa kita coba bongkar ini dari biaya cukai masih belum diceknya biasanya kadang ada yang paket dari luar negeri itu sudah bekas di cek di biaya cukai tapi ini masih belum dibuka sama sekali nah isinya seperti ini kemarin saya pesen tiga macam ya PCB nya ini yang yang LED sorot saya pesen PCB rencana saya bikin LED sorot yang HPL kemudian yang ini PCB CSP yang model baru saya desain baru ini dan yang ini satunya PCB driver ya driver LED day maker coba kita buka isinya seperti apa kita bongkar disini aduh agak sulit ini loh karena ini bubble wrap nya ini memang sangat tebal sekali kita coba coba kita cek seperti apa hasil dari cetak PCB di CLC ini biasanya hasilnya bagus ini 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 dia hasilnya kita lihat satu saja bagus sekali ya ini untuk pet pet nya ini juga sangat rapi dan ini PCB nya tebal sekali ini 1,6mm kalau tidak salah ini kemarin ini 1,6mm 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 dan sudah di seperti ini sudah potong-potong ini namanya V cut jadi kita tinggal motong seperti ini jadinya sudah bagus nah ini adalah driver driver demaker ya ini rencana saya akan jadikan driver ini ada tempat IC nya induktor dan dioda dioda karena ini rencana mau saya gunakan untuk service ya ini sebagai pengganti driver karena banyak banyak yang apa yang rusak ya dari IC demaker itu nanti bisa kita pakai PCB yang ini dan kita rakit sebagai driver nya oke lanjut ini yang kedua ini PCB CSP yang desain baru beda dengan yang model kemarin ya ini ini saya perbarui untuk desainnya coba kita bongkar mantap ini kayaknya wih mantap ini lho ada tulisan dokter lampu D lem ini ya coba kita potong aja untuk ukuran sama dengan kemarin cuma kemarin karena masih awal ya kita pesen PCB jadi untuk desain-desain dan jadinya seperti apa itu masih belum kurang begitu memuaskan menurut saya ini sudah saya perbarui PCB nya bisa kita lihat PCB yang lama dan yang baru yang lama seperti ini nah ini agak lumayan sulit ini lho untuk cara pasangnya karena disini gak ada skat ya ini ya kadang kalau timahnya banyak disini kadang chip nya itu munter ya lho dan ini terlalu kecil ini ya pinggirnya ini tetapi kalau yang baru yang baru yang baru bisa kita lihat disini desain baru ini pet-pet nya ini langsung besar-besar ini saya bikin besar-besar dan untuk CSP penempatan CSP nya ini kita lihat disini ya nah ini yang 3570 yang bawah itu dan yang atas 1860 dan disini oke disini untuk pet-pet nya ini saya bikin agak lebar kalau sudah terpasang bisa langsung di cek disini ataupun di pet nya ini jadi ini lebih bagus ini ya untuk desainnya keren ini lho hasilnya memuaskan sekali oke lanjut kita ke PCB yang satunya lagi oke yang ini PCB ledsorot ini lho aduh ini PCB ledsorot nah ini PCB ledsorot nah ini PCB ledsorot kemarin saya pesen ini 20 lembar ini kayaknya lho 20 lembar kalau yang lain ini 10 ya saya atas dulu 10 lembar ini 20 seharusnya 45 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 15 lembar ini nah hasilnya seperti ini 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 rencana saya menggunakan chip yang gap tengah ini lho ini untuk sorot ini rencana saya gunakan untuk 5730 yang gap tengah dan bisa menggunakan driver yang 15 mikro yang dari dokter lampu tv ya ini untuk PCB nya sangat tebel bagus pokoknya keren ini lho hasilnya mantap sekali ini sangat memuaskan pesen di CLC PCB cuma 3 ini yang saya pesen kemarin mungkin rencana nanti kalau butuh-butuh PCB akan saya pesen-pesen lagi sesuai kebutuhan saat service ya ini ini sorot ini ada 3 macam item nah oke mungkin itu saja video unboxing kita kali ini semoga ada manfaatnya bagi kamu yang pengen pesen di CLC PCB nanti ada pandangan ya tadi harga barang itu 43 3 atau 45 dolar pajaknya itu 180 ribuan untuk pajak dari impor ya dan untuk pembayaran ini bisa pakai rekening ya rekening kartu kredit juga bisa ini yang luar negeri pokoknya yang visa atau mastercard ada visa atau mastercard nya itu bisa untuk membayar di CLC PCB nah oke itu saja sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video kita berikutnya dan untuk yang pengen beli produk ini nanti juga akan kita posting di toko dokter lampu tv di Shopee ya yang pertama kali posting barang-barang seperti ini ya oke terima kasih terima kasih